Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, ya, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah atas semua ni'mat yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di hari Kamis yang berbahagia ini, kajian kita informasi dunia Islam terkait negara Turki. Di sana biasanya saya kisahnya tentang politik, perjuangan, keadaan umat Islam yang tertindas, yang diusir, jadi pengungsi. Namun hari ini kayaknya lain daripada yang lain, yaitu kita akan menceritakan perjalanan sebuah bangsa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melalui lesan nabinya Muhammad sallallahu alihi wa sallam telah bersabda, bahwa Konstantinopel itu nanti akan ditaklukkan. Yang menaklukkan itu adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Nah, raja di situ kita kenal sekali namanya Muhammad al-Fatih atau terkenal juga Muhammad II atau disebut juga kalau di barat, Muhammad the Conquer, Muhammad penakluk, sang penakluk atau Al-Fatih bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia-nya ya penakluk lah. Dan itu ada di negara Turki. Di negara itu Turki. Ringkasnya setelah beliau menaklukkan, menyambut janji Rasulullah sallallahu alihi wa sallam tersebut, beliau menjadikan satu katedral yang besar di sana, atau gereja, bahasa kita juga, punya orang Kristen, dijadikan masjid karena sudah terjadi akad jual-beli. Nah, inilah sekedar mukaddimahnya. Jadi, kalau kita bicara Turki ini memang banyak kisahnya, apalagi agama Kristen, banyak kisahnya, agama Islam yang boleh muncul. Jadi, rupanya bangunan gereja itu sudah lama umurnya. Salah satu bangunan terpenting di dunia, dibangunnya itu 330 Masei oleh Kaisar Bizantium namanya Konstantin I. Memiliki posisi yang sangat penting di dunia. Jadi, letaknya di Istanbul, Ibu Kota, Romawi, Romawi Timur. Oh, minta maaf ya, judulnya hari ini adalah Ayah Sofya atau Hagia Sofya dan Izzah Umat Islam. Sampai lupa judulnya. Yang semangatnya, Pak Ustadz. Jadi, Hagia Sofya kalau bahasa Turkinya itu Ayah Sofya. Alhamdulillah, saya sudah pernah sampai ke Turki tiga kali. Masuk ke Hagia Sofya dua kali waktu itu. Sudah masuk dua kali, diajak masuk lagi, saya nggak mau. Udah cukup lah dua kali. Kalau sudah jadi masjid, saya waktu itu ngomong, kalau sudah jadi masjid, saya mungkin mau untuk surat lagi. Alhamdulillah, doa saya termasuk dari sekian juta umat Islam didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. Jadi, Konstantinopel itu Ibu Kota yang sangat rastegis. Seorang sejarawan, konon ceritanya ini, Napoleon Bunaparte pernah mengatakan, kalau dunia ini ada satu pemerintahan, maka Ibu Kota yang cocok dipakai itu adalah Konstantinopel. Konstantinopel. Tapi memang bagus ya. Kanan-kirinya dikelilingi laut, ada Laut Marmara, Selat Posporus. Kalau agak jauh lagi, nanti ketemu dengan Laut Tengah, kalau ke Selatan ketemu Laut Hitam. Jadi memang di tengah, di tengah-tengah. Berkait dengan hadis tadi, Muhammad Al-Fatih waktu kecil itu memang sudah bermimpi, sudah Subhanahu wa ta'ala memilihnya berangan-angan, untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka ketika umurnya 22 tahun, dan beliau diangkat menjadi sultan, maka dia langsung tancap gas, kalau bahasa kita ya, tancap gas, gigi lima, bukan gigi satu, gigi dua lagi, gigi lima. Dia buat rencana-rencana bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Di antaranya, beliau bermohon kepada was, semoga beliau termasuk orang yang terpilih untuk menaklukkan, dan beliau bersemangat dengan tentaranya. Kemudian juga beliau membuat satu meriam yang belum ada pada zamannya, jadi meriam yang sangat besar sekali, ratusan ton beratnya, bisa melemparkan, karena pelurunya itu saja hampir sekitar 900 kilogram, hampir satu pintal itu beratnya, pelurunya. Dan jarak tembaknya sampai 3 kilometer. 3 kilo, 3 kilometer. Gunanya adalah untuk menghancurkan tembok tersebut. kemudian beliau membuat pasukan khusus, menguatkan pasukan yang sudah ada namanya jenis-jenis, sampai 250 ribu. Ini sebuah kekuatan di abad pertengahan, tentaranya 250 ribu itu udah luar biasa. Negara-negara yang zaman sekarang punya tentara 250 ribu aja udah luar biasa. Indonesia berapa gitu ya? Ini 1 juta, ini 250 ribu. Itu tentara siap-siap tempur. Juga karena kota-kota zaman dulu itu mempunyai tembok yang tinggi sebagai bentuk pertahanan, sebagai bentuk pertahanan, bukannya kalau sekarang ada iron dome, gak ada, zaman dulu belum ada, maka beliau harus membuat tangga-tangga yang tinggi untuk sampai ke atap-atap tembok itu, untuk menyerang dari situ. Dan kita tahu Istanbul itu juga terletak di tengah laut, artinya kanan-kirinya ini berbatasan dengan laut, saya sebutkan tadi. Ada golden horn, selat golden horn, atau selat tanduk emas, ada lautan marmara, kemudian, jadi kalau untuk menaklukkan Konstantinopel itu ya perlu angkatan laut juga, angkatan laut. Maka dia menyiapkan hampir 400 kapal pada waktu itu. Dalam masa beliau, kurang lebih hanya satu tahun. Satu tahun untuk persiapan itu. Di samping itu beliau juga membangun namanya Romali Hiser, atau tembok, atau benteng Romawi. Yaitu ditaruh di selat yang paling sempit di selat Bosporus itu, gunanya adalah untuk menahan kapal-kapal luar dari laut hitam. Apabila nanti Konstantinopel dikepung, mereka nekat mau memberi bantuan, maka ditembaklah dari benteng tersebut. Jadi buat benteng. Juga yang paling menakjubkan sekali, di antara siasat dan strategi beliau untuk menaklukkan Konstantinopel, karena sudah dikepung, kira-kira sudah 50 hari, belum ada tanda-tanda kemenangan yang mutlak, atau berikan. Dia tetap memutar kepala, memikirkan bagaimana umat Islam, tentara-tentaranya tidak putus asa, maka dia punya satu ide yang sangat cemerlang sekali. Jadi di sebelahnya selat tanduk emas itu, adalah pertahanan Konstantinopel yang paling lemah. namun tidak bisa diserang dari situ, karena untuk masuk ke sana itu dihalangi dengan rantai yang terkuat pada zamannya. Dicoba berkali-kali pun belum pernah berhasil. Maka kemudian beliau punya ide kapal-kapal perangnya itu dilewatkan bukit, dinaikkan bukit. Dalam satu malam, beliau dan tentara-tentaranya menyeberangkan kapal perang naik di atas bukit satu malam, sehingga berhasil diseberangkan 70 kapal. Ini sebuah ide yang sangat luar biasa. Karena belum pernah di dunia ini kita dengar kapal naik bukit. Kalau kelete, sapi, onta, dangkel, bisa mungkin. Apalagi manusia. Ini kapal. Jadi ditarik dengan sapi-sapi, dan juga dengan orang-orang, sehingga pada waktu pagi hari, kapal sudah mendarat semuanya di lautan, di depan tembok-tembok, mereka kaget. Ini dari mana kapal bisa begini? Mereka di saat bingung itu dilakukanlah pada malam harinya, serangan umum, dan Allah SWT memberikan kemenangan kepada Sultan Al-Fatih dan tentaranya. Jadi perang cukup lama, dikepung sampai kurang lebih 51 hari. Akhirnya dengan pertolongan Allah SWT, setelah tepat pada hari Selasa, tanggal 20 Jumat diulang, 857 Hijriah, atau 29 Mei, 1453 Masahi, Konstantinovac pun jatuh. Dan berhasil ditaklukkan oleh beliau dan para mujahidin. Penaklukan ini, hadis ini menunggu 800 tahun. Sejak Nabi Muhammad bersabda, Latuf tahan nalkostantiniyatu, alayadi rajulin falani'mal amiru amiru hawalani'mal jaisu dalikal jais, itu menunggu 800 tahun rupanya. Sangat lama. Namun terbuktilah. Dan itu juga merupakan representasi ayat Allah SWT, Dia lah Allah SWT yang mengutus. Gambanya Muhammad SAW, Bilhuda, dengan petunjuk, dan agama yang benar, agama Islam. Untuk apa? Untuk mengatasi, mengalahkan semua agama. Semua agama. Begitulah firman Allah SWT. Kata Muhammad Al-Fatih waktu itu, Masya Allah, kalian telah menjadi orang-orang yang mampu menaklukkan Konstantinopel, yang telah Rasulullah kabarkan. Baru kemudian beliau bersujud syukur, pada Allah SWT di atas tanah, sebagai ungkapan syukur dan pujian, dalam bentuk kerendahan diri di hadapan Allah SWT. Kita lihat pada hari itu, bagaimana penduduk Konstantinopel, mayoritas mereka yang ada di kota itu, berlindung di kota, dan masuk di gereja Ayah Sophia. Sudah di situ, kenapa? Pertama, mereka berdoa. Berdoa dengan Tuhan mereka tentunya, dengan Tuhan Yesus. Berdoa supaya negeri ini diselamatkan dari orang kafir. Begitulah mestinya doanya mereka. Selamatkan dari orang-orang Islam. Namun doanya kalah dengan doanya umat, umat Islam. Mereka berkumpul begitu banyak di situ. Sultan Muhammad Al-Fatih di situ. Masuk di situ. Dan intinya beliau memaafkan, mengampunkan. Tidak ada satu orang Kristen pun yang disakiti dan didolimik. Tidak ada. Maka mereka yang mempunyai pandangan-pandangan buruk, pandangan-pandangan tidak baik terhadap umat Islam dan Sultan Muhammad, sirna seketika. Sirna seketika. Apalagi beliau mengatakan, siapa yang tinggal di Konstantinopel, silakan. Siapa yang mau keluar dari sini, silakan. Agamanya dibebaskan. Artinya tidak ada paksaan agama. Maksud Islam tidak ada. La ikroha fintin. Begitulah yang dilakukan. Bahkan tidak berapa lama, beliau menyerahkan kepada orang Kristen untuk memilih padrinya sendiri. Memilih padrinya sendiri. Tanpa campur tangan dari khalifah atau dari sultah. Ini ada riwayat sepintas. Agia Sophia ini. Gerija pertama diresmikan tahun 360 Masehi. Oleh Kaisar Konstantius II, eskub Yudisius dari Antioquia. Jadi usianya bangunan itu sudah 1660 tahun yang lalu. Artinya Islam itu belum hadir, bangunan itu sudah ada. Karena dibangunan 330 Masehi. Nabi Muhammad juga belum diutus, belum lahir. Kalau dihitung dengan peradaban di Indonesia, lebih jauh itu. Karena kalau kita lihat Borobudur itu, katanya tahun 800an Masehi. masih berbeda sekitar hampir 400 tahun. Dan bedanya Konstantinopel atau Hagia Sophia ini dengan peninggalan-peninggalan lain berbeda. Sebab kalau Hagia Sophia ini bisa ditemati, bisa untuk berlindung, bisa untuk beribadah. Tapi kalau misalkan piramid, walaupun usianya berapa, 4.000 tahun yang lalu, nggak bisa ditempati, cuma dilihat. Cuma dilihat dari Sambang ini. Borobudur cuma dinaiki kalau siang hari panas. Namun kalau Hagia Sophia ini bangunan besar. Tingginya saja hampir seratusan meter. Kemudian pada tahun 22, tanggal 26 Oktober 986, pada masa Pemirsa Kaisar Basil, terkena gempa. Jadi pernah terkena gempa dua kali. Yang hancur waktu itu kubahnya. Kemudian kubahnya pun dibetulkan lagi. Yang menarik, ini tadi sepintas dari ayah Sophia itu. Kemudian kemenangan Islam terhadap Romawi Timur, ini menaikkan izah umat Islam. Izah itu harga diri, kehormatan. Dan diambilnya ayah Sophia diganti kemudian menjadi masjid, ini adalah sebuah izah juga. Ada empat poin yang perlu saya katakan di sini. Satu, ayah Sophia berfungsi sebagai masjid selama 500 tahun. Sampai jumpa di sini. dengan mereka. Jadi penuh dengan gambar-gambar. Makanya kalau dalam Islam itu, menggambar itu, dalam hadis Bukhara itu dilaknat. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Yang gambar di sini adalah yang bernyawa. Gambar yang bernyawa. Pohon-pohon, itu tidak. Langit, tidak bernyawa. Maka kemudian, karena itu dijadikan masjid, gambar-gambar itu ditutup. Oke, ditutup supaya kalau beribadah tidak melihat, tidak melihat gambar. Tidak melihatkah? Tidak melihat gambar. Kemudian, yang sekianlah menjadi katil besar, bukti akan kebesaran agama Kristen harus diakui. Allah telah memenangkan Islam sehingga dirubah menjadi masjid. Jadi kalau sekian ratus tahun, itu kalau menurut keyakinan kita adalah tempat kemusrikan, karena menyukutkan Allah SWT. Ini sekali lagi, mohon maaf, kita bukan mau menyindir agama Kristen. Memang keyakinannya agama Kristen seperti itu, yaitu ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kalau di dalam Islam sendiri itu pun adalah musrik. Lakot kafarul ladina ka'alu innallah salisun salasah. Nah, itu karena dalam agama Islam, tempat satu kemusrikan menyekutukan Allah, maka di situ lahirlah Islam, dijadikan masjid, ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Jadi haqiyah sohbiah bukan tempat lagi untuk menyekutukan Allah, namun untuk mengesahkan Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mengerjakan sholat, bayar zakat, fa'ula'ika asa'ayakunu minal muhtadi. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan bentuk petunjuk. Maka lukisan-lukisan itu bentuk dari kemenangan Islam. Persis dulu ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah. Kalau ketika menaklukkan Mekah, di kanan-kiri Mekah, di dalam Ka'bah maksudnya, di dalam Ka'bah, kanan-kiri Ka'bah, sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Bahkan di dalamnya itu ada berhalanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang mengundi. Sedang mengundi. Maka Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua patung-patung itu. وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاتِلِ إِنَّ الْبَاتِلَا كَانَ زَهُّكَوْا Katakanlah, telah datang yang benar. Dan sirnalah yang batil. Dan yang benar itu pasti akan benar. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung. Nah, Muhammad Al-Fatih memerintahkan umat Islam untuk menutup gambar-gambar yang bisa mengantarkan kepada kemus, kemusilkan. Ini adalah kemenangan Islam yang luar biasa. Yang keempat, ada seribu tahun memegang rekor sebagai bangunan terbesar di dunia. Jadi luar biasa. Jadi sejak dibangun, sampai ada bangunan yang bisa menandingi lagi, itu rekornya sampai seribu tahun. Karena memang teknologi waktu itu, memang kalau kita sampai di sana itu, luar biasa bangunan itu. Belum ada cor, ya. Belum ada cor-coran. Belum ada baja untuk buat bangunan. Namun semuanya adalah bentuknya, bentuknya adalah batu batah dengan... Alhamdulillah, sudah bisa kelihatan, ya. Sudah bisa kelihatan, ya. Agia Sophia sempat menjadi bangunan dengan kubah terbesar di dunia. Kubah awal memiliki tinggi 161 meter, dengan diameter 40 meter. Luar biasa, 161. Tinggi itu. Bangunan sekarang saja, bangunan itu sangat tinggi. Didesain oleh arsitek Antemios of Trelles dan Isidorus of Miletus. Kemudian Kobaynya Robo. Tahun 558 dibangun lagi. Lebih besar. Dengan tinggi 55 meter. Ditupang dan tiang panjang, dan lain sebagainya, ya. Kita bisa lihatlah arsitektur tentang apa namanya, Ayah Sophia tersebut. Jadi, serama hampir seribu tahun, ya. Seribu tiga ratusan tahun menjadi gereja. Bangunan besar itu akhirnya pun dimiliki umat-umat islam. Ini kalau kita mau lihat sepintas kronologi perjalanan Agia Sophia ini, luar biasa. Seribu enam ratus tahun yang lalu. Bekas sebuah gereja terbesar katedral untuk umat Kristen Bizantium tahun 537 sampai 1055. Kemudian, tahun 1054 hingga 1244 dirubah menjadi gereja ortodok Yunani. Maka, Yunani ini yang paling maling sakit. Paling sakit tidak suka kalau dijadikan masjid lagi. Karena merasa itu dulu adalah bangunan orang-orang, orang-orang yang Yunani. Tahun 1204 sampai 2001, gereja diambil alihul agama Katolik Roma. Jadi Roma, karena Roma Roma itu pun pecah jadi dua. Roma Barat, ibu kotanya Fatikan, dan Roma Timur, ibu kotanya Roma Mawitumur atau Konstantinopel. Dimana kalau kita telusuri, ternyata dua-duanya ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari seorang sahabat bertanya, Rasulullah, ayyul madi nataini tuftahu awalan. Kota mana ya Rasulullah yang akan ditaklukkan oleh kita yang pertama kali? Yang dimaksudnya disitu kota Roma yang sekarang ibu kotanya Fatikan, dan kota Konstantinopel atau Bizantium yang sekarang Istanbul. Rasulullah mengatakan Madinatuhur kultuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan dibuka dulu. Yaitu Konstantinopel dan itu sudah terjadi tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. Dan hati sini masih separuh lagi. Boleh jadi anak cucu kita nanti yang akan menaklukkan Roma. karena pasti terjadi. Ini sudah disabdakan oleh nabi kita sudah diputuskan. Kapan ini pasti akan terjadi. Kemudian tahun 1453 ketika Konstantinopel jatuh. Sejak itulah Ayasofya dijadikan masjid. Dirubah menjadi masjid yang lebih dikenal dengan nama Ayasofya Mos. Nah ini nasib sedih kepada Ayasofya itu ketika sekuler menguasai Turki. Kemudian Mustafa Kamat Tataruk sebagai presiden pertama disebut Tataruk Bapak Turki begitu ya. Dengan sekulernya beliau ubah masjid itu menjadi musim-musium. Jadi musim-musium. Tahun 1924. Tahun 2020 dikembalikan lagi menjadi masjid. Menjadi mas masjid insyaAllah. Nah umat Kristen telah menjual hadiah sofia kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita melihat pada sistem Islam dalam penaklukan. Jadi apa hukum-hukum negara masjid bangunan-bangunan apabila terjadi futukat Islamia. Kalau agama lain masuk sudah menjadi rahasia umum dia akan melakukan apa saja yang disukai. Mau dihancurkan, mau dirampas, itu biasa. Namun Islam ini mempunyai adab, mempunyai aturan dan takat capa. Intinya ada dua. Kalau suatu negara itu didapatkan karena peperangan, karena perang yang dasar, maka salah satu negara yang menang itu bisa menguasai apa saja. Menguasai apa saja. Artinya terserau aku sudah menang perang. Begitu hukum umumnya. Yang kedua yaitu melalui transaksi yang resmi. Nah sebetulnya kalau mau menang-menangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa saja. Nggak usah beli, rampas saja. Orang rakyat tentara juga ribuan yang mati. Ini juga namanya perang, kita sudah menang, bisa melakukan apa saja. Lihat saja perang dunia. Perang dunia pertama dan kedualah contohnya. Bagaimana sekutu ini memaksa Jepang untuk tidak boleh bangkit membuat militer lagi. Begitu juga menekan kepada Jerman untuk tidak boleh bangkit membuat militer lagi. Ini namanya peraturan perang. Ya dibuat sesuai dengan yang menang perang. Begitu. Namun Muhammad Al-Fatih rupanya mempunyai pemikiran yang panjang. Mempunyai mikiran yang panjang. Tidak mau suatu saat dia disalahkan sebagai orang yang otoriter, yang jahat, merampas, tidak. Maka di situ dibelilah Ayah Sophia. Dibeli. Dan dalam riwayatnya memang setelah diteklokkan itu langsung turun drastis pengikut Kristen. Pengikut Kristen. Umat Islam langsung datang banyak, orang-orang Kristen banyak yang masuk Islam. Tokoh-tokoh mereka yang istilahnya tidak suka dengan Islam mereka pindah. Pindahnya kemana? Pindahnya ke Itali. Pindah ke Itali. Dan itu diizinkan. Kalau Anda mau pindah, silahkan pindah. Kalau mau tinggal di sini, silahkan. Kami tidak akan paksa kalian. Nah itu mereka tokoh-tokohnya pada pindah, karena tokohnya saja pindah. Maka sedikit orang Kristen di Istambul, di Konstantinopel. Nah, sedikitnya mereka ini tidak mampu lagi untuk memaintain bangunan yang luar biasa itu. Besar. Cobalah kita misalkan disuruh dikasih Istiqlal. Udah. Ya nggak mampu kita bayar listriknya, bayar kebersihannya, maintenance ini. Oh, habis puluhan juta. Begitulah. Orang Kristen itu nggak mampu lagi untuk memaintain peradaan bangunan yang besar itu. Maka dijual. Maka Sultan Muhammad menjualnya. Sehingga ini dilihat. Ini ada Menteri Luar Negeri Maulut Uglu dari Turki memperlihatkan dokumen bukti pembelian gereja Kristen Ortodok Hagia Sophia oleh Panglima Muhammad Al-Fatih setelah Romawi Timur ditatukan dan selanjutnya dijadikan masjid dan diwakafkan untuk umat umat Islam. Ini dari Twitter Masjid Ayah Sophia Waqaf Islami Min Mali Sultan Al-Mudhaffar Muhammad Al-Fatih Artinya ini adalah Masjid Ayah Sophia Waqaf Islam dari harta pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih yang menang Istarahu minan Nasara Al-Urdukis Al-Bizantiniin dibeli dibeli dari orang Nasrani Ortodok Bizantium Wa Wa Fa Qahu Masjidan Liwad Hilahi dan kemudian diwakafkan masjid itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Wa hadihil wasiqah alati yahmiluha asyid maulud jawis uglu tasab batazalika ini adalah sertifikat ya sertifikat yang dipegang oleh Menteri Luar Negeri Turki maulud jawis uglu yang meneguhkan harta tersebut jadi kalau barang itu sudah dijual ya terserah kepada yang punya barang mau ditempati mah tinggal mah jirah namun oleh Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai apa namanya sebagai masjid pada zaman Sultan Muhammad II seperti ditulis Elizabeth Bill dalam serial buku British Archaeological Report tahun 2005 ya tahun 2005 Hagia Sophia berada dalam kondisi sangat buruk jadi buruk ya kalau tidak dirawat tidak dibetulkan oleh Turki maulud ya ambruk lah bangunan itu bisa runtuh namun Turki Ismani merawatnya membangunnya menguatkannya bahkan kanan kirinya pun dibuat apa namanya bangunan-bangunan kecil gitu ya abad 16 dan 17 sejumlah bagian ditambahkan ada 4 menara jadi menaranya itu baru kalau menaranya dulu Ayah Sophia ya ketika belum jadi masjid yang tidak ada menaranya jadi menara 4 itu adalah tambahan pada zaman Turki Isma Usmani kemudian sejak tahun 1478 ada toko 2360 toko 1360 rumah karena jadi kanan kirinya itu jadi hidup ya jadi ada toko-toko ada pertokoan ada kegiatan-kegiatan yang lain tahun 1739 diketahui bahwa Sultan Muhammad menambahkan Madrasah Imaroh Dapur Umum dan Perpustakaan pada Ayah Sophia tambah lagi jadi semakin hidup lagi semakin hidup lah tahun 1740 Pondok Sultan Mahvili dan Mihrab baru ditambahkan di dalam kamu bangunan jadi tambah lagi tahun 2005 sebuah kelompok nah ini jadi setelah dijadikan museum Mustafa Kamal Tatoruk ini mulai ada keinginan ya orang-orang Turki sebetulnya keinginan banyak namun sudah mencuat itu tahun 2005 dimana mengajukan petisi kepada Dewan Negara Turki pengadilan tinggi negara sebut mengklaim bahwa bangunan besar itu adalah milik yayasan yang didirikan Sultan Muhammad Al-Fati jadi tadi itu yayasan wakaf dari Sultan Muhammad kalau sekarang itu dijadikan apa namanya bangunan eh jadikan museum itu menyalahi apa namanya kontrak awal menyalahi undang-undang ini Mustafa Kamal tahun 34 Kamal Tatoruk mengubah status hadiah sopya menjadi museum sehingga mulai proyek pengunggaran hadiah sopya ya Ustaz ya Ustaz lanjut Ustaz 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 menetapkan bahwa bangunan awal itu adalah masjid ya jadi sejak tahun 2005 cukup lama perjuangannya umat Islam kira-kira 15 tahun sehingga pada Juli 2020 Dewan Negara Turki setuju dengan para pembuat petisi dan menyimpulkan bahwa akta asli Dewan Muhammad Al-Fatih menetapkan bangunan itu sebagai masjid dan penggunaan di luar itu dianggap ilegal dianggap ilegal walaupun tahun 17 39 ini kemudian menyusul keputusan itu Presiden Turki Toyib Erdogan segera mengalihkan pengawasan gedung dari Kementerian Kebudayaan ke Kepresidenan Urusan Hakama jadi kalau di sana itu kalau di Turki itu dulu ada Kementerian Depak bagian apa namanya urusan kebudayaan itu sendiri namun pada zaman era Presiden Erdogan ini dia ada buat namanya urusan keagamaan khususnya terkait dengan peninggalan-peninggalan Islam ini langsung dibawa Presiden maka pada zaman Erdogan ini puluhan masjid yang ada di Turki yang istilahnya tidak dipakai kemudian direnovasi lagi dicet baik lagi dan umat Islam mulai meramikan masjid lagi nah termasuk Ayah Sofya ini masuk di bawah penguasaan dibawa Presiden langsung sebagai catatan dalam salah satu gambar yang diunggah oleh akun Suwondo jadi Suwondo ini yang yang mengambil gambar tentang sertifikat tadi itu ya gambar dokumen dengan tulisan tapu senedi dalam bahasa Inggris arti harfiahnya adalah title gift atau land register atau land register register haknya Sofya adalah waktunya sudah cukup tadi saya sebutkan nah kita ingin melihat sepintas nah ini supaya kita menjadi gambarnya yang jelas kedudukan rumah-rumah ibadah dalam peperangan menurut Islam ini penting sekali walaupun apa namanya ini penting sekali pertama setelah kita kaji pertama ayat-ayat Al-Quran mengingatkan bahwa dalam peperangan rumah-rumah ibadah dilarang untuk dirusak dilarang untuk dirusak artinya ini adalah sebuah apa namanya peraturan yang sangat luar biasa jadi kita tidak boleh merupakan perusahaan sebagaimana firman Allah walau latakullahi nasa ba'dahum bi-ba'din lahud dimat suami wabia'un wasolawatun wamasajitun yudkar rufias umwa kasirah kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menahan tangan sebagian manusia dengan yang lain maka akan hancur leburlah suami suami itu ya sebangsa gereja-gereja sinagok sinagok wabia'un wabia'un ini ya kuil-kuil wasolawatun wamasajitun dan masjid-masjid dimana didalamnya disebut nama-nama Allah yang banyak rupanya di gereja di kuil-kuil ini juga disebut nama-nama Allah cuma mereka penyebutannya gak sama dengan penyebutan kita ya maaf kalau kita sebut ya ini penyebutannya salah sebab Allah itu Maha Esa sementara disebut mereka Allah itu tidak Esa tiga jadi satu dan lain sebagainya oh masih banyak 20 menit lagi insyaAllah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada jadi begitu Islam menyuruh kita tidak menghancurkan peninggalan-peninggalan apalagi masjid-masjid sinagok-sinagok gereja-gereja gereja-gereja yang kedua bahwa Rasulullah dalam peperangan secara khusus melarang mengganggu menyakiti mereka yang beribadah jadi ketika perang kemudian orang yang diperangi terjadi peperangan itu berlindung di kuil-kuil di masjid atau di gereja maka kita tidak boleh menyakiti mereka tidak boleh membunuh mereka kalau kehadap orangnya saja kita tidak boleh apalagi terhadap bangunannya juga tentu juga tidak boleh ketiga sejarah membuktikan bahwa para sahabat yang melakukan penaklukan baik di timur maupun di barat justru tidak mengambil alih rumah-rumah ibadah orang lain ketika menaklukan negeri tersebut jadi umat islam tidak ada ceritanya dalam lembaran sejarah ini yang merampas gereja-gereja merampas kuil-kuil merampas sinagok-sinagok tidak ada mereka dibiarkan karena ini adalah representasi dari firman Allah tidak ada paksaan dalam agama kalau masuk agamanya saja tidak boleh apalagi menghancurkan tempat ibadahnya ini sangat tidak sangat tidak boleh yang terjadi kalau kita justru sebaliknya hari ini kalau kita pergi ke Palestina hari ini disana ada puluhan saya ada foto-fotonya puluhan bahkan sampai hampir 100 itu masjid-masjid musyola-musyola yang dihancurkan yang dialihfungsikan bahkan jadar yang jadi kandang sapi ada tempat buat film yang tidak betul jadi gudang-gudang dan bermacam-macam ini di Palestina banyak itu banyak sekali kisahnya kemudian di Eropa kita lihat ada masjid peninggalan umat islam yang besar namanya masjid jami kordoba hari ini pun di Eropa masjid itu masih terbesar belum ada yang bisa ngalahkan ketinya masjid kordoba di Spanyol jadi apa jadi katedral jadi katedral itu gak ada ceritanya dulu umat islam yang ada di kordoba itu menjual ini saya jual masjid kordoba kepada orang Kristen silahkan gak mereka rampas mereka rampas dengan paksa mereka ubah jadi katedral kita gak boleh selat di sana pernah ditangkap itulah di kordoba di isbilia di sevilla kemudian di granada itu banyak masjid-masjid dirubah namun umat islam tidak pernah melakukan itu jadi berbanding terbalik bahkan ketika para sahabat menaklukkan syam menaklukkan mesir menaklukkan persia menaklukkan india oh di sana masih banyak sampai hari ini masih berdiri piramid masih berdiri gereja-gereja mereka masih berdiri nah ini sah ajaran islam meyakini apa yang disebut religious freedom nah islam ini meyakini religious freedom yaitu kemerdekaan kebebasan beragama kebebasan beragama artinya la ikroha fiti nah sekarang bagaimana gereja tadi kok dijadikan masjid oleh Muhammad Fatih lain kisah dengan hadiah sofia ia dijual dan dibeli oleh Sultan Muhammad Fatih sebagai negara yang berdaulat Turki bebas membuat kebijakan apapun jadi apa saja yang ada di negaranya satu negara itu ya presidennya rakyatnya bebas melakukan apa saja sesungguhnya gedung hadiah sofia yang ketika penaklukan bisa itu masih merupakan katedral umat Kristen justru telah dibeli oleh Sultan Muhammad Fatih secara pribadi beliau kemudian mewakafkan gedung itu untuk dijadikan sebuah masjid sekaligus berubah nama dengan ayah sofia jika informasi ini akurat dan memang dapat dibuktikan dan nampaknya demikian maka pastinya secara legal pengubahan gedung dari museum menjadi masjid tidak akan bisa dipermasalahkan bukan rapasan tapi memang berubah kepemilikan melalui transaksi pembelian nah ini ada apa namanya sertifikatnya sertifikatnya tentang ayah sofia bahwa itu adalah apa namanya sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih selain itu tentunya juga karena gedung ini memang telah menjadi bagian dari negara Turki yang secara hukum apapun memiliki hak penuh menggunakannya sesuai keinginan dan kepentingan kepentingannya oleh karena itu karena petisi ini sudah sejak 15 tahun yang lalu 2005 ya terus tidak pernah berhenti ya akhirnya Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perjuangan dan tentu dengan keberanian Presiden yang pasti akan apa namanya menghadapi kritikan penolakan Mahkamah Turki pada Jumat tanggal 10 bulan Juli bulan ini ya membatalkan dekrip pemerintah 1994 yang menjadikan HG Sobyang dari museum jadi dibatalkan dibatalkan museumnya dan dialihkan menjadi masjid lagi jadi setelah putusan pengadilan Erdogan menandatangani keputusan Presiden untuk menyerahkan HG Sobya ke Presiden Urusan Agama Turki dan terbuka untuk beribadah sambil memberi selamat kepada orang-orang Turki pengadilan menyatakan bahwa HG Sobya secara resmi terdatar sebagai masjid dan diputuskan penggunanya untuk apapun selain masjid secara hukum tidak mungkin jadi dari awalnya memang sudah diwakafkan jadi masjid jadi Mustafa Kamal Atta Taruk ini ya melanggar melanggar wakaf Sultan Muhammad Al-Fatih jadi masjid dijadikan museum nah Erdogan mengembalikan fungsi utama lagi yaitu menjadikan masjid lagi maka Presiden Erdogan mengatakan seperti halnya semua masjid lainnya pintu HG Sofi akan terbuka untuk semua termasuk warga negara Turki dan wisatawan walaupun dijadikan masjid bukan berarti itu umat Islam saja yang disitu wisatawan-wisatawan pun boleh masuk namun dengan catatan sudah tidak boleh pakai sepatu lagi kalau dulu saya dua kali masuk ke situ pakai sepatu pakai sepatu padahal masjid dulunya itu tapi waktu itu ada museum ya masuk saja namun insya Allah tanggal 24 Juli nanti dimulai dengan sholat Jumat bersama berjamaah maka akan tersmilah penaklukan atau pembukaan Ayah Sofiah sebagai masjid kita lihat tanggapan apa namanya orang-orang yang tidak suka kalau itu jahat masjid pertama pemimpin gereja Rusia seruan mengubah Ayah Sofiah menjahat masjid adalah ancaman bagi umat Kristen ancaman dari mana ya kok mereka tahu-tahu diancam saja enggak ada yang diancam bangunan orang apa namanya masjidnya orang Turgi sendiri dikembalikan lagi itu karena di hatinya saja mungkin ada ya rasa sedih lah begitu ya dulu gereja jadi masjid mungkin ya seperti kita juga mungkin kalau kita pergi ke Spanyol gitu ya masjid yang luar biasa besarnya begitu dulu pakai baca Al-Quran sholat trawe sholat berjamaah membesarkan tiba-tiba disitu jadikan gereja kita masjid tidak boleh sedih juga dalam hati kita yang ingin kembalikan lagi namun begitulah perjalanan sejarah orang Kristen pun begitu juga namun itu keputusan Allah SWT sudah tidak bisa diganggu-gugat yang dijalankan oleh umat-umat Islam Patrick Grigil pemimpin gereja ortodok Rusia mengklaim bahwa seruan untuk menguhaji Soviet Istanbul menjadi sebuah masjid merupakan ancaman bagi agama Kristen ini apa namanya pemimpin gereja Hagia Sophia menjadi masjid kelompok Israel bakar bendera Turki ya ini aneh-aneh aja ini orang-orang Israel gak banyak juga orangnya gak banyak hanya beberapa puluh aja dan itu pun orang Kristen sana saya rasa mungkin ya dibayar atau bagaimana jadi di datang ke kedutaan Turki kemudian dimu mengutuk karena kenapa mengembalikan masjid mengalihkan museum Hagia Sophia menjadi masjid begitu namun orang Israel gak tahu diri juga berapa puluh masjid yang dirubah fungsinya jadi bukan masjid jadi kandang jadi tempat bar dan lain sebagainya intinya ini tidak berapa aja kemudian Caudri Perfez Ilahi Erdogan berani katanya sementara itu di Pakistan Perfez Ilahi Ketua Majelis Negara bagian Panjab provinsi terbesar di Pakistan menyebut Perjalan Turki adalah berani karena mengubah Hagia Sophia menjadi masjid lagi mengembalikan fungsi fungsinya jadi banyak ujian dari dunia Islam untuk Pak Presiden ini karena telah berani mengembalikan fungsinya dari Turki dari Iran dan begitu juga apa namanya apa namanya Indonesia Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah hampir suhamat Islam memuji bagus ya termasuk juga yang yang apa namanya ini tidak suka disini adalah Paus Paus ini bereaksi ketika Hagia Sophia dia menjadi masjid apa dikatakan Paus Franciscus merasa tersinggung dengan keputusan Turki untuk menjadikan Musum Hagia Sophia sebagai masjid meskipun keputusan itu akan mempertahankan tersinggung dia dia kok gak tahu bagaimana masjid yang banyak di Spanyol khususnya dijadikan gereja harusnya dia bersuara juga ini adalah reaksi pertama Fatikan terhadap keputusan Turki aku memikirkan Hagia Sophia dan aku sangat sedih kata Paus menjelang akhir ceramah tengah hari di lapangan Santo Petrus Dewan gereja sebenarnya telah meminta Presiden Turki untuk menarik keputusannya dan Patrick Bertolomeo jadi minta tarik keputusannya ya tidak bisa lagi karena ini adalah negara sekarang ini demokrasi rakyat menginginkan rakyat menginginkan ya harus terjadi harus terjadi terjadi tadi Iran Pakistan sangat mendukung sangat mendukung Hagia Sophia dan masa depan dunia Islam ini perlu kita kaji sepintas kebahagiaan bukan hanya untuk rakyat Turki juga kaum muslimin di seluruh dunia terutama umat Islam di Indonesia jadi luar biasa kenapa disebut masa depan ya karena kalau kita kembali pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah bentuk kemenangan Islam kepada pengusrikan begitu maka sekarang juga begitu yaitu bentuk kemenangan umat Islam melawan sekuler nah begitu di Turki ini sekuler sekuler yang memerintahkan dijadikan musium kan dedekutnya sekuler Mustafa Kemal Atta Taruh nah sekarang sekuler sudah kalah dengan simbol yaitu dikembalikannya masjid ayah Sofya muslim ayah Sofya menjadi masjid kembali ayah Sofya adalah saksi jara tentang sebuah kejayaan Islam jejak puncak mersusuar Islam di Eropa Timur bahkan cahanya menembus ke seluruh penjuru dunia kala itu sebagaimana masjid Kordoba yang berada yang berada di Andalus yang juga puncak mersusuar Islam di waktu itu di waktu itu di waktu itu juga katerikal terbesar di dunia era Kristen namun berhasil menjadi masjid tentunya merupakan pukulan telak bagi orang-orang Kristen sekaligus menempatkan Islam di atas Kristen tadi sebagaimana firman Allah Sikap umat Islam Sikap umat Islam Hagia Sofya jadi masjid lagi hak Turki dan umat Islam ini haknya pemerintah Turki sendiri gak usah ikut campur ini masalah mereka sendiri pengadilan administrasi tertinggi Turki Dewan Negara akhirnya mengumumkan pengembalian status Hagia Sofya dari musium menjadi masjid sebuah langkah yang memutar balik dekret berumur 86 tahun jadi jadi musium 86 tahun cukup lama waktu itu dibawa ke peminan Mustafa Kamal pada akhirnya keputusan tentang status Hagia Sofya di tangan Turki sebagai negara yang bergaulat mengembalian kembali fungsinya menjadi masjid akan mengecewakan banyak kaum liberal dan Kristen Ortodok namun juga akan disambut gembira tidak hanya pendukung Erdogan namun populasi umat Islam di Turki dan umat Islam di seluruh dunia bergembira karena bisa menjadi masjid lagi menjadi titik Iran dan Pakistan dukung ini Hagia Sofya dan Izah umat Islam rakyat Turki tetap merindukan kejayaan Islam kembali tegak setelah 86 tahun berlalu cita-cita itu terwujud dengan mengembalikan ikon kejayaan masa lalu yaitu masjid Ayah Sofya kami dukung pernyataan Presiden bahwa Ayah Sofya adalah kedaulatan Turki baik insyaallah 7 menit lagi ya tidak boleh negara lain ikut campur sebagaimana keinginan UNESCO untuk memertahankan Ayah Sofya sebagai musium alasannya apa namanya sebagai situs warisan dunia saya kadang-kadang ini UNESCO ini tidak suka kenapa dia buat aja enggak kontribusi aja enggak adanya baru beberapa tahun yang lalu terus datang di seluruh negara di dunia ini warisan UNESCO warisan UNESCO kalau boleh ngomong yang tidak betul warisan menambahmu istilahnya yang buat itu umat islam bertahun-tahun kok tahu-tahun di aku warisan UNESCO enak saja kamu barangkali begitu ya ya jelas UNESCO baru kemarin sore adanya Agia Sofya ini sudah beribu tahun yang lalu jadi enggak ada hak UNESCO kalau ngasih nasihat boleh lah ngasih nasihat intinya 100% Agia Sofya itu adalah urusan rumah tangga negara Turki sendiri dan kami dukung pengembalian dari museum ke masjid merupakan keputusan pengadilan bukan dari Erdogan nah ini juga luar biasa jadi Agia Sofya ini dikembalikan lagi kemudian ke masjid bukan otoriter dari Erdogan bukan paksaan dari Erdogan memang ini keputusan pengadilan setelah dilihat asal-usulnya asal-usulnya ini masjid diwakafkan kok dirubah jadi museum salah itu yang merubah makanya disini sebut tahun 2012 mereka menuntut untuk kembali bersujud di masjid yang merupakan wakaf Sultan Al-Fatih siapapun yang mengubahnya akan mendapat laknat dari Allah Rasulnya begitulah dokumen wakaf yang ditulis dalam Al-Fatih jadi rupanya sudah jauh-jauh dokumen itu dipersiapkan jadi yang berani merupakan ini dapat laknat Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman para pendengar dimanapun berada terakhir kali ini kita akan sampaikan yaitu hari ini untuk dijadikan masjid secara umum sulat berjamaah secara umum itu belum namun akan dilakukan dibuka kelak mulai tanggal 24 Juli syukur kalau ada yang bisa datang ke sana sholat sholat berjamaah pertama kali di Ayah Sofya setelah setelah 86 tahun ditutup jadi musjum buka kita doakan dari teman-teman ini yang mendengarkan bisa ada yang sholat jamaah di sana ya amin dipakai pertama kali untuk sholat jamaah Ankara Hagia Sofya telah diputuskan untuk kembali menjadi masjid Presiden Erdogan mengatakan situs tersebut akan dibuka untuk beribarah pada 24 Juli seperti hanya semua masjid lainnya pintu Hagia Sofya akan terbuka untuk semua termasuk wargan kara Turki dan wisatawan kami berencana untuk membuka masjid dan beribarah 24 Juli Hagia Sofya berada di bawah yuris dikti Turki setiap keberatan terhadap keputusan pengadilan akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan kami demikianlah kata Presiden Turki Rojak Tayyid Erdogan para pendengar dimanapun berada inilah berita baik berita baik berita baik pengfungsian kembali Ayah Sofya sebagai masjid semoga kita diberi kesempatan bisa datang ke Turki bisa melihat kebesaran Islam mulai bangkit lagi bisa ziarah ke makam para ulama dan para pejuang Islam disana wabarakat khusus ada satu seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori Demikian yang bisa saya sampaikan tentang informasi dunia Islam hari ini apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di settingan zoom di settingan zoom di settingan zoom terima kasih terima kasih nanti amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih